Kita jangan terlalu keras dalam menalekannya Lopo menalekannya, mengikat Esboh lor Nah, sudah jadi dan sudah selesai Ini primer Ini primer Dan yang di depan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala surafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Selamat datang kembali dulu lor Masih bersama di channelnya Monter Santri disini lor Oke, dan selamat berpelajaran juga Untuk teman-teman pecinta inverter PDC ya lor Ini saya akan membahas pada video kali ini Tentang bagaimana cara melilit atau membuat trafo GDT Yang sudah direquest sama banyak-banyak teman sekali Banyak yang bertanya Bagaimana ini bang untuk cara melilit trafo GDT Untuk kebutuhan inverter yang memakai mosfet banyak ya lor Tapi sebelumnya Yang belum tekan subscribe lor Silahkan di tombol subscribe nya ya lor Untuk dukungan di channel saya Biar untuk dalam membuat video Saya terus semangat dan bersemangat ya lor Ini ada Sudah saya persiapkan untuk bahan-bahannya ya Trafo GDT ETD 16 lor Ini bisa di kita gunakan ya Kita gunakan mendriver banyak mosfet Mulai dari 4 mosfet sampai 16 mosfet mampu lor Karena ini sudah saya tes Dan saya gunakan untuk mendriver Di mosfet mulai 4 fat Dan sampai ke 16 Itu sudah matching ya lor Apabila kita menggunakan Ferit yang berukuran Apa ya Tidak Seperti yang saya gunakan ini Saya tidak tahu itu matching sama Totem pole nya saya tidak tahu Yang pastinya ini sudah matching Di 4 mosfet Dan bisa matching dengan Totem pole nya ya lor Alias tidak panas Tidak panas Karena Itu kemarin Ada yang low yang buat GDT Itu katanya panas ya lor Untuk transistor Totem pole nya itu Dipegang sedikit agak panas Kalau ini sudah standar ya lor Sudah teruji Saya sudah sering kali menggunakannya Dan hasilnya sangat bagus Begitu Dan juga ini Ada sedikit penjelasan Kenapa ya Ada yang bertanya Kenapa ya bang Trafo GDT itu Kita gunakan Itu untuk apa Ini ya lor Kalau kita Menggunakan Cukup Cuma 4 fat Kita tidak usah menggunakan GDT tidak apa-apa Tetapi Kalau banyak fat Tentunya Kita berpikir logika Kalau kita mengundang Orang banyak Tentunya Dalam Memberi Makan itu Tentunya Agak kita tambah Begitu Karena tidak mencukupi Masak Satu piring Dibagi Orang 20 Kan ya juga Enggak Etis lah Begitu lor Kita siapkan Bahan-bahannya lor Ini ada Trafo GDT Trafo ETD 16 Dicatat Biar Tidak Tersesat Nanti ya lor ETD 16 Mau yang EE 16 Enggak apa-apa EE 16 Ini juga bisa Yang penting 16 Dicatat Dan nanti Cara melilitkannya Ini saya Gambarkan Ini kita Untuk yang pertama Kita lilit Sekunder Ya lor Begini Kita gambarkan Ini yang terakhir Primer Jadi ini Kita lilit 64 Lilit Bisa 60 64 Bisa Nanti Kalau kita Banyak dalam Memberi lilitan Tegangan Nanti akan Besar Bisa Mencapai 12 Volt Asir Bih Begitu Bos Dicatat Untuk kawat emailnya Kita siapkan Kawat email 01 Bos Ya Dan ini juga Kawatnya Untuk primer Kita Maka 0 1 Juga Ini kita Beri 51 Lilit Saja Begitu Bos Sekarang Saya Praktikan Kita Ambil Kawatnya Itu Sepanjang Untuk Sekunder Langsung Kita Potong 2 Meter Lebih 25 Ya 2,25 Meter Terus Kita Jadikan Satu Ujung Dan Ujung Begitu Bos Kita Tarik Jadi Satu Kita Lilit Bersama Bos Biar Nanti Panjangnya Ini Tidak Beda Sebelah Alias Sama Nanti Bos Kita Lilit Dari Arah Kiri Bos Ya Lihat Tanda Dililit Di Sebelah Kiri Berlawanan Jarum Jarum Ya Berlawanan Jarum Jam Karena Ini Kokernya ETD16 Ini Kecil Kita Pakai Sogro Aja Bos Kita Sogro Saja Oboh Itu Sogro Nah Dihitung Jangan sampai Lebih Jangan sampai Kurang Kalau bisa Pas Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Terus Kita Ubeng Ubengkan Lur Kita Ubeng Ubengkan Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kalau bisa Harus Serapi Mungkin Ya Nanti Tidak Apa Tidak Begar Lur Oh Boikum Begar Nah Ini Sudah Saya Lilit 64 Lilit Ya Bos Ya Sudah 64 Sekarang Kita Talekkan Dulu Terus Kita Ambil Lagi Kawatnya Ini Seukuran 80 Mili Atau Satu Meter Bisa Bos Disimak Biar Nanti Tidak Ada Pertanyaan Yang Aneh Aneh Ya Lur Seperti Tadi Kita Mulai Dari Kiri Lagi Nah Kelihatan Dak Kiri Lagi Kita Talekkan Lagi Kalau Trafo Pdc Dimulai Dari Kanan Kalau Gdt Kita Mulai Dari Kiri Searah Jarunjam Kalau Ini Berlawanan Jarunjam Begitu Bos Ini Kita Balik Sekarang Kita Balik Biar Enak Dalam Lilit Nah Begini Kita Lilit Lagi Ini Primernya Nah Satu Dua Tiga 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 Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Kita Sudah Sampai Di Ujung Lilitan yang kelima puluh satu sekarang kita talekkan dulu setelah kita talekkan coba kita solasi ya bos kita solasi biar tidak begar apa jenisnya begar 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 ya apa lor membengkak ya membengkak biar tidak jemborok biar berbitannya tidak terlalu apa ya gemuk ya sekarang kita potong ya bos terlalu panjang nah sekarang kita sudah selesai ini feritnya dimasukkan dulu dan saya ingatkan lagi untuk feritnya ini harus rapet tidak boleh bergab kalau kita mau membuat bisa kita cari yang seukuran ETD atau EE16 biar nanti tidak terjadi kegagalan ya lor kita keletkan dulu nah kita tempelekan biar tidak ucul ya lor biar tidak terlepas gak ucul ya terlepas lor kurang erat ini solasinya enggak bisa rapi karena terlalu lebar terlalu begar sekarang kita solasi lagi biar tidak ambiar begini ya lor nah kita jangan terlalu keras dalam menalekannya opo menalekannya mengikat es boh lor nah sudah jadi dan sudah selesai ini primer ini primer dan yang di depan ini ini sekunder sekarang kita cari dan kita silang ya lor kita cari dulu sekarang kita cari dengan multitester kita menggunakan skala baser ya lor yang ada pitnya biar kita mudah dalam mengetahui mana itu yang terhubung kanan dan kirinya ya lor skala buser sekarang kita kerok ya lor jadi kabel skunder yang 4 ini dikerok biar nanti bisa disolder begitu lor tapi kita harus cari dulu mana yang terhubung kiri antara kanan nanti kita silang ya di ujung awal dan ujung akhir kita cari simak biar nanti tidak tersesat ya lor yang ujung ujungnya saya ini kerepotan dalam menjawabinya karena pertanyaannya itu sangat aneh aneh biasanya begitu sekarang kita cari nah ini ini yang kiri kita taruh di sebelah kiri nah jadi saya gambarkan begini kelihatan gak upama digambarkan gini lor nah ini tidak tersambung lor ini gak tersambung jadi ini A dan ini A nanti ini B dan ini B jadi silang begitu sekarang yang tengah ditaruh di nomor tiga dari kiri tadi sudah ketemu jadi cukup kita cari satu kali saja karena otomatis yang dua kita sudah mengetahui bahwa itu ujung dan akhir sekarang yang kedua di belakangnya ya lor yang kedua di belakangnya ini juga di belakangnya begitu ini bisa kita gunakan untuk rakitan yang aktif drain ya lor aktif drain ini yang tengah kita tinggal gabung saja langsung di jalur plusnya jadi begini kita gabung gini ini ke ground yang ini ke get ini ke get kalau aktif drain tinggal kita ini ke plus begitu ya lor nanti dibahas di video selanjutnya saja ini pembuatannya dan yang ini kita kerok terus kita solder di bagian primernya begitu oke saya saya rasa sudah jelas ya lor dalam pembuatan GDT alias get drive transformer untuk mendriver inverter kita pada pembuatan inverter PDC atau setrum ikan atau bisa digunakan untuk yang lain-lainnya seperti contoh seperti ini ya lor ini yang 6 dan ini yang 8 kita juga memakai GDT nah ini pas kita memakai pas sudah matching semua mengikuti instruksi dari PCB nya ini sudah sama semua sudah saya samakan mau 10 9 8 6 kita pakai rakitan GDT skema yang ini ini sudah matching oke itu tadi pembahasan kita mengenai GDT ya lor mudah-mudahan dalam berpendidikan kita pada kesempatan kali ini membawa manfaat dan barokah vidini wedunia fatal akhirah oke terima kasih akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh